Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengalami kewalahan hebat saat menangkis serangan besar-besaran Hezbollah. Akibatnya, delapan wilayah Israel pun lenyap tersambar peledak Hezbollah hanya dalam hitungan menit pada Kamis 5 September 2024 dilansir dari Al-Mayadean. Hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hezbollah. Menurut laporannya, pasukannya berhasil membakar barak Ramot Naftali, markas komando di barak Beit Hillel, serta markas baru Brigada Barat 300 di selatan Barak Ya'ara. Termasuk pula kerumunan tentara pendudukan di daerah Bukit Al-Taihad, Situs Al-Malikiyah, Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Soba, Birkat Risa, hingga Situs Hanita. Hezbollah mengklaim serangan tersebut dilakukan menggunakan sejumlah senjata mematikan. Seperti segerombolan pesawat nirawak, roket grand, peluru artileri, dan masih banyak lagi. Serangan itu pun disebut tepat sasaran dan mengakibatkan banyak kerusakan. Selain itu, sejumlah perwira dan tentara Israel juga tewas tercecer imbas serangan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.